Shalom saudara yang terkasih, selamat mendengarkan renungan harian Kristen hari ini, mari dukung pelayanan ini, dengan cara klik gabung, dan menjadi pelanggan dari channel ini, semoga kebaikan dari saudara yang terkasih semua, dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari roh kudus, melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya, dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak, oleh karena pertolongan dan penyertaanmu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapak untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas, dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolonganmu Bapak. Terima kasih ya Bapak, pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firmanmu. Berbicara lah kepada kami Bapak, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firmanmu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari ulangan 24. 24 ayat yang ke-14 sampai 22, ulangan 24 ayat 14 sampai 22. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam, ia mengharapkannya, karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. 25. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya, setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. 26. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim, juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. 27. Haruslah kau ingat, bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu, dari sana, itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. 28. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. 29. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. 29. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi, itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. 30. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi, itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. 31. Haruslah kau ingat, bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah. Ulangan 24 ayat 19. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya, itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Judul renungan kita hari ini adalah, Agar Tuhan memberkati kita. Ditulis oleh, Matt Lucas, sahabat suara kasih. Beberapa tahun lalu, gereja kami diundang untuk menjadi tuan rumah bagi sejumlah pengungsi, yang melarikan diri dari negara mereka yang mengalami kekacauan akibat perubahan kepemimpinan politik. Seluruh keluarga pengungsi itu datang dengan hanya membawa satu tas kecil. Beberapa jemaat kami memberikan tumpangan kepada mereka, termasuk mereka yang hanya dapat menyediakan sebuah ruang berukuran kecil. Kemurahan hati mereka dalam memberi tumpangan, mencerminkan tiga perintah Allah kepada bangsa Israel ketika memasuki tanah perjanjian, sebagai masyarakat agraris, mereka mengerti pentingnya panen. Hasil panen sangat penting bagi mereka, untuk bertahan hidup hingga tahun berikutnya, Allah pun mengundang umatnya untuk mempercayai dia, dengan memerintahkan mereka agar membiarkan berkas gandum yang tertinggal untuk orang asing, anak yatim piatu, dan para janda. Bangsa Israel harus mempraktikkan kemurahan hati, dengan memberi bukan hanya ketika mereka sedang berkecukupan, tetapi memberi dengan hati yang percaya pada pemeliharaan Allah. Kemurahan hati seperti itu juga menjadi pengingat, bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, mereka pernah ditindas dan melarat. Kemurahan hati mereka menjadi pengingat akan kemurahan hati Allah, yang ditunjukkannya dengan membebaskan mereka dari perbudakan. Sahabat suara kasih, kapan seseorang pernah menolong Anda di saat Anda sedang membutuhkannya? Bagaimana Anda akan memberi kepada orang lain, sambil mempercayai pemeliharaan Allah atas hidup Anda? Marilah kita renungkan, sebagai orang percaya, kita juga didorong untuk menunjukkan kemurahan hati. Rasul Paulus mengingatkan kita, pada Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya, kita memberi karena dia telah lebih dahulu memberi kepada kita. Bapak, bukalah mata kami, untuk melihat kebutuhan orang-orang yang terpinggirkan dalam komunitas kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya, dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapak, karena engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapak, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapak, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkatmu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firmanmu Bapak, di sepanjang kehidupan kami, Agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih Bapak, untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu. Kiranya engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapak, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapak, kami akan beristirahat dalam tidur kami, kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin.